Tapi masa dia gak boleh ditawar orang dakang, gimana sih Pip? Masa dakang gak boleh habis ban bayar-bayar aja. Nyungan lagi nawar 5 ribu, minimal titik tengahnya 10 ribu. Jadi kita gak harus kompak. Maksudnya kita harus kompak. Makanya kekompakan itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Karena dia saling mengenal antara satu dengan lainnya. Allah menciptain pasangan juga. Wakoban ini lantil ta'arofu, saling mengenal satu sama lainnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Beda adat, istiadat, budaya, beda budaya barat, budaya timur. Kampung juga beda, tempat juga beda, bahasa juga beda. Ada yang satu bahasanya keras, padahal dia gak keras. Emang ngomongnya gitu. Yang satu bahasanya lembut. Marah-marah juga kayak orang lembut aja. Nah, disatuin dua-duanya juga belum tentu ketemu. Jadi gak harus sama ke itu Pip? Nah, bagaimana cara menyamakannya atau mengompakannya? Yaitu saling mengenal, saling memahamin, saling mengerti, saling berbicara satu sama lainnya. Habib? Kenapa? Enggak mau kompak sama Inyong. Bukan yang kamu kompak, kalau masalah ini aku gak bisa kompak. Ini enak lagi Pip. Tapi 20 ribu, kalau mau beli lagi harganya 20 ribu lagi. Nah, permasalahannya, ya kan? Kamu sekarang bilang enak, 20 ribu mah, udahlah, ikhlasin aja. Nah, sama juga orang kehidupannya, masalah kekompakan. Kenapa dalam hukum Islam itu dijelaskan? Kenapa kita gak kompak? Kenapa kita gak ini? Ini yang namanya Islam, bahwasannya memilih pasangan itu, nomor satu adalah agamanya. Ketika agamanya baik, agamanya benar, agamanya bagus, nanti dia bisa bersabar atas setiap kejadiannya. Karena udah diajarkan oleh agama, dia mengerti dan paham. Ini kayak tadi tuh, meskipun kayak Habib lebih ngebelain orangnya, aku harus bersabar. Bersabar. Karena, kan, in Allah mahasabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kayak bangga Habib aja sih yang bersabar kan dapetin ini, nyong? Karena aku bersabar. Aku bersabar dan bersyukur, double lagi. Iya juga, ya? Double, aku bukan sabar, syukur, sabar, syukur. Tapi sabar, nyong, gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah. Karena merugikan rumah tangga kita doang. Betul, karena kehidupan yang kita jalanin ini, nomor satu adalah sabar. Setiap apapun kejadian, kita lihat orang dagang. Orang dagang juga capek. Kamu gak dagang kayak gitu, tadi bayar Rp20.000 doang? Gak mau lah, gitu ya. Apalagi pasti dia ada kebutuhan lain, ya kan? Apalagi dalam kondisi ekonomi yang warna mariknya sekarang, ya? Rp20.000 itu besar bagi dia, ya kan? Mungkin kecil bagi kamu. Tapi bermakna bagi dia. Udah gak usah diri. Anggapannya kalian nolong gitu ya, Bibya? Kalau misalkan dia beli, ini anjep gak, anjep gak? Dia masih punya ada 100 lagi gini-gini. Kalau anjep semua, dia lebih rugi, ya kan? Lebih rugi. Iya, coba. Berarti harusnya tadi malah sebenarnya kalau ada yang kayak gitu, Enggap-enggap aja sedekah sekalian, ya? Nah, sekalian sedekah. Bapak minyong ya, Bibya? Kok sama aku? Bukan sama akulah, mam? Untung sayang tadi menengahi. Ya kan? Untung ada sayang. Yaudah, nanti kalau aku ketemu sama simboknya, aku beli aja borang semuanya, ya? Abisin? Abisin, tapi pakai tweet sayang. Buat setap di rumah? Iya. Pakai tweet sayang. Bang-bang, beliin aja tadi yang disama amba, Pakai itu semuanya, ya nanti. Biar pakai tweetnya, Habib. Subhanallah, walhamdulillah. Walang, 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 walang. Terima kasih telah menonton